Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali belajar bersama Budwi Kali ini kita akan belajar IPA Dan mengadakan pembahasan soal pra-ASPD kemarin Langsung saja dari soal yang pertama Rantai makanan yang terdapat pada ekosistem sungai adalah Diingat sungai A. Lumut, udang kecil, ikan lele, pengurai Ini ada kemungkinan kita simpan dulu ya Kemudian ganggang, keong, kura-kura Nah disini keong dimakan kura-kura Itu ya yang cukup tidak tepat C. Teratai dimakan ikan gabus Ikan pegabus dimakan kepiting Nah ini juga kurang tepat Kemudian yang D. Plankton dimakan kata Nah ini kalau di sungai kurang tepat ya Nah yang paling tepat adalah A Kemudian nomor 2 Hubungan antara makhluk hidup yang membentuk simbiosis mutualisme Mutu itu semua untung Yang A. Benalu menempel pohon jeruk Nah benalu ini merugikan karena jeruknya mati B. Sirih merambat pada tumbuhan inang Nah sirih itu mendapat tempat hidup Sedangkan inangnya tidak berpengaruh Jadi kalau ini adalah komensalisme Yang C. Ikan remora Makan jamur di tubuh ikan hiu Nah ikan remoranya mendapat makanan Ikan hiunya jamurnya jadi hilang Nah ini semua untung Jadi C juga betul ya Kemudian D. Burung jalak makan kutu pada tubuh kerbau Nah ini juga semua untung Jadi soal nomor 2 itu Kurang bagus karena ada 2 jawaban Nah kemarin kalian yang mendapat C dan D itu betul Kemudian nomor 3 Nah organisme yang dapat menempati huruf X dan Y pada rantai makanan tersebut adalah Ini X Padi dimakan tikus benar Tikus dimakan ular benar Kemudian yang Y langsung kita coba ya Padi dimakan belalang Belalang dimakan katak Katak dimakan ular benar ya Nah kalau yang B Padi dimakan katak Salah Ya kemudian C Padi dimakan burungnya benar Kemudian belalang dimakan musangnya salah Yang D Yang D Padi dimakan tikus benar Belalang Kemudian Padi dimakan tikus benar Kemudian Padi dimakan belalang Belalang dimakan burung Ini juga Bisa ya Nomor 3 Jadi jawabannya adalah Bisa A bisa D Nah ini juga kurang pas ya soalnya ya Nah karena ada 2 jawaban Kita cek lagi coba Padi dimakan tikus Tikus dimakan ular Betul Kemudian Tik Namun ini bisa kalian pikirkan lagi Nah Antara burung dengan katak itu Lebih Lebih tepat yang mana Karena Kalau burung kan lebih Tidak Tidak Kemungkinannya lebih kecil Karena bisa terbang Nah Itu kalau kamu memilih Bisa juga kamu Langsung yang A Karena ini yang Lebih tepat Begitu ya Jadi nomor 3 Jawabannya A Kemudian nomor 4 Perhatikan tabel berikut Pasangan yang tepat Antara nama hewan Dan bentuk adaptasinya Dalam mempertahankan diri Nah ini kamu cek Kecewa Pura-pura mati Betul tidak Betul ya Cecak mengeluarkan Sengat beracun Salah Nah langsung Yang betul Kamu beri tanda cintang saja Walang sangit Mengeluarkan bau Betul Bunglon Mengubah warna kulitnya Sesuai lingkungan Betul Gurita memutus ikor Salah Jadi 1 3 4 1 3 4 Itu B Langsung Nomor 5 Terenggiling Sering menggulungkan tubuh Saat terancam Adaptasi hewan Yang memiliki Kesamaan Dengan hewan tersebut Adalah Ayo Apa yang menggulungkan Kaki seribu Kaki seribu Itu lueng Nah Ini belungan Salah Lipan juga Salah Cicak jelas Salah Nomor 6 Perhatikan tabel berikut Pasangan yang tepat Antara nama tumbuhan Dengan cara Perkembang biakannya Ditunjukkan Nomor Ini juga bisa Kamu cendang Bambu itu Tunas Lebih spesifik lagi Tunas batang Ya Strawberry Stolon Betul Lengkuas Itu benar Atau salah Salah Ya Karena yang benar Adalah Kalau Lengkuas Apa Risoma Risoma Kemudian Kentang itu Umbi batang Ini kok Ini Rosoma Umbi batang Sedangkan Lengkuas itu Rimpang Atau Risoma Atau Akar tinggal Kemudian Kalau Jamur Spora Benar Jadi Satu Dua Lima Kemudian Nomor Tujuh Pengelolaan Hutan oleh Industri Ternyata Menimbulkan Ketidakseimbangan Lingkungan Lingkungan Hutan Hutan Belantara Di Kalimantan Berubah Menjadi Kawasan Perkebunan Kegiatan Ini Berdampak Padan Hutan Berubah Menjadi Kawasan Hutan Belantara Di Kalimantan Berubah Menjadi Kawasan Perkebunan A Munculnya Berbagai Tanaman Industri Berdampak Berdampak Kalau ini Menguntungkan Manusia Kalau Berdampak Ini Biasanya Lebih ke Yang Negatif B Hilangnya Kawasan Hutan Tropis Betul D Terjadinya Kebakaran Nah Ini Meskipun Ini Negatif Tapi Karena Disini Ditanami Berarti Ada Pohonnya Jadi Ini Kemungkinan Jelas Salah Ya Ini Kebakaran Hutan Karena Tetap Ada Tanaman Kemudian D Terbatasnya Penduduk Memanfaatkan Hasil Hutan Nah Ini Juga Kurang Tepat Jadi Yang Paling Tepat Adalah Hilangnya Kawasan Hutan Tropis Karena Kalau Hutan Itu Tumbuhannya Bermacam Macam Sedangkan Ini Kalau Perkebunan Itu Hanya Homogen Jadi Hutan Tropis Hilang Nomor Delapan Fungsi Bagian Tubuh Hewan Huruf P Antenanya Nah Itu Untuk Berkomunikasi Kemudian Nomor Sembilan Nah Ini Jelas Sekali Hanya Tiga Fase Ya Nah Kalau Tiga Fase Berarti Tidak Sempurna Tiga Fase Tidak Sempurna Namun Tidak Menutup Kemungkinan Gambarnya Imago Itu Ada Dua Jadi Kadang Juga Digambar Empat Tapi Sama Jadi Cirinya Yang Lebih Tepat Itu Kalau Tidak Sempurna Sempurna Individu Baru Mirip Dengan Dengan Yang Dewasa Ini Tidak Sempurna Berarti Berarti Yang Sempurna Hewan Yang Mengalami Daur Hidup Seperti Gambar Adalah Yang Tidak Sempurna Yang lain Apa Kalau Yang Sempurna Itu Kamu Kamu Ingat Sempurna Kalal Kalaku Kalaku Kukunya Nge Lesu Nah Ini Kamu Ingat Betul Jadi yang Yang ada Ini Salah Nanti 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 Luar Hewan Itu Berarti Tidak Sempurna Nah Ini Harus Betul Semua Kemarin Masih Ada Yang Salah Satu Atau Dua Anak Nomor Sepuluh Nah Ini Juga Aduh Masih Banyak Yang Salah Ini Kamu Cukup Mengingat Tiga Hal Saja Loh Ini Sebenarnya Putar Itu Leher Kemudian Turun Kebawah Bahu Ini Bahu Ini Dan Dan Panggul Itu Sendi Pluru Segala Arah Kemudian Turun Kebawah Bahu Itu Ada Siku Nah Siku Ini Dan Lutut Sama Nah Ini Namanya Sendi Engsel Satu Arah Nah Kemudian Dari Siku Turun Sedikit Lagi Ke Pangkal Ibu Jari Nah Pangkal Ibu Jari Nah Ini Ibu Tambah Pangkal Nah Ini Sendi Pelana Dua Arah Kemudian Turun Kebawah Lagi Ada Ujung Ujung Jari Jadi Ruas Ujung Jari Itu Sendi Engsel Satu Arah Hanya Ini Saja Sebenarnya Yang Sering Keluar Nah Sekarang Bahu Bahu Itu Sendi Peluru Nah Ini Kebetulan Hanya Ada Satu Berarti Jelas B Jawabannya Tingat Tingat Bahu Dan Panggul Kemudian Nomor Sebelas Nah Ini Yang Kayak Anggur Itu Namanya Alveolus Alveolus Fungsinya Untuk Pertukaran O2 Dan CO2 Jadi Genah C Pasti Kemudian Nomor 12 Nah Ini Masih Banyak Yang Salah Ini Kemarin Aduh Tolong Diingat Diingat Di mulut Itu Ada Dua Sistem Ada Dua Macam Pencernaan Yaitu Kimia Dan Mekanis Kimianya Dengan Petialin Mekanisnya Dengan Gigi Jadi Kalau A Di mulut Menyerap Air Mineral Mineral Itu Jelas Salah Kemudian B Mendorong Makanan Menuju Lambung Nah Menuju Lambung Berarti Sebelumnya Lambung Yang Ditunjuk Ini Jelas Salah Kemudian C Mencerna Makanan Secara Mekanis Kimia Benar Tapi Yang J Ini Salah Karena Ini Usus Halus Usus Usus Halus Itu Tidak Menyerap Air Mineral Yang Menyerap Air Mineral Itu Usus Besar Jadi Salah Disini Salahnya Kemudian Yang D Mencerna Makanan Secara Mekanis Kimia Benar Kemudian Menyerap Sari Sari Makanan Juga Betul Jadi Nomor 12D Tolong Yang masih Salah Diingat Ingat Lagi Kemudian 13 Pak Sarija Mengalami Gigi Rapuh Tidak Bisa Menggam Dengan Kuat Dan Tulang Belakang Semakin Membungku Nah Kaitan Dengan Tulang Itu Nanti Kalsium Upaya Yang Dapat Dilakukan Agar Tidak Terserang Penyakit Tersebut Adalah Olahraga Nah Ini Jelas Salah Ibu Percepat Karena Ini Sudah Pernah Dibahas Budha Ini Jadi Butuh Hanya Mengulang Nah Ini Jawabannya C Kemudian Nomor 14 Nah Ini Juga Sering Sekali Ibu Ulang Ulang Bahkan Gambarnya Juga Malah Lebih Jelas Yang Pernah Ibu Share Nah Ini Tolong Perhatikan Yang Namanya Peredaran Darah Besar Itu Melewati Tubuh Nah Dimulainya Dari Bilik Bilik Yang Kiri Ini Nomor 4 Nomor 4 Ini Keluar Ini Melewati 7 7 Terus 6 Setelah 6 8 Terus Masuk Ini Jadi B Jawabannya Seandainya Ditanya Kecil Kecil Itu Yang Melewati Paru Paru Nah Kalau Yang Kecil Itu Mulainya Yang 3 Jadi Ingat Ingat Besar Ataupun Kecil Selalu Melewati Bilik Kalau Yang Besar Lewat Bilik Kiri Gambarnya Yang Ini Sedangkan Kalau Yang Kecil Lewat Bilik Kanan Ini Ini loh Yang Kecil Nah Kan Jelas Lebih Kecil Kalau Besar Ini Yang Ditanyakan Besar Nah Tolong Ini Juga Soal Yang Sering Keluar Terus 15 Perhatikan Gambar Pada Percobaan Tersebut Jika Nomor 4 Ditarik Ditarik Dulu Kemudian Dilepas Cul Nah Berarti Kondisi Terakhir Itu Posisi Saat Dilepas Nah Kalau Dilepaskan Itu Kan Kayak Mendorong Ke Atas Berarti Tekanan Di Dalam Botol Ini Besar Sehingga Udara Yang Ada Di Balon Ini Keluar Keluarnya Lewat Mana Ini Lewat Pipa 1 Kita Cek Yang A A Udara Dari Luar Masuk Salah Kalau Masuk Itu Saat Ditarik Disedot Ke Bawah Nah Ditarik Ini Salah Kalau Masuk Salah Kemudian B Udara Keluar Nah Ini Keluarnya Benar Kalau Dilepaskan Menjadi Keluar Tapi 2 Dan 3 Itu Balon Mengembang Salah Kemudian C Udara Dari 2 Dan 3 Keluar Nah Ini Betul Ya Udara 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 Yang keluar Itu Bukan Udara Di Dalam Tabung Bukan Tapi Udara Yang ada Di Balon Ini Di Nomor 2 Nah Ini Keluarnya Melalui Pipa Kemudian Betul Ya C Kemudian D D Udara Surah T D D D D D Terima kasih.